Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Iqbal saya ketua kelompok dari kelompok 5 pada mata kuliah pasti 2 disini saya bersama teman-teman saya yang pertama setiawan yang kedua arub dan juga nurul dan juga kurina saya akan mempresentasikan tentang produk yang sudah kita buat yaitu nightlime polyvinyl chloride atau biasa kita kenal dengan lampu tidur yang pertama gambar desain 3D dari produk lampu tidur gambar desain ini sudah dibuat dengan desain yang sudah sebenar-benarnya yaitu disamakan dengan desain aslinya yang sudah kita buat juga yang pertama bahan utamanya yaitu dari PVC yang kedua dari smartlamp smartlamp yang sudah didukung oleh penggunaan wifi sehingga memudahkan penggunanya untuk mengganti-ganti warna dan juga untuk mengatur keterangan cahaya yang dibutuhkan oleh penggunaan masing-masing selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu arub terima kasih halo semuanya perkenalkan saya arub disini saya akan mempresentasikan 3D desain di peta terang bulan area ini merupakan area gudang yaitu area gudang penyimpanan bahan baku dan area gudang penyimpanan finish good lalu ada area parkir, karyawan lalu di sebelahnya adalah area pembuangan limbah lalu ini adalah office atau kantor lalu ini adalah kantin lalu ini adalah area pengiriman ini adalah area penerimaan lalu ini adalah area musola lalu ini adalah ST pengukuran sebelahnya adalah ST pemotongan lalu ini adalah ST assembly lalu ini adalah ST pengecetan lalu ini adalah ST finishing dan yang terakhir adalah toilet lalu alur proses produksi kami kami buat simulasinya menggunakan software pomodel berikut merupakan layoutnya gudang bahan baku yang berasal dari gudang raw material ini dibawa dengan menggunakan alat bentuk material handling waki palet 1 dibawa ke ST pengukuran lalu bodi bahan baku tersebut dipotong dengan menggunakan mesin gerinda menghasilkan bodi lampu tengah jadi kemudian dihaluskan dengan menggunakan amplas kemudian akan dibawa ke ST pengecetan dengan menggunakan tenaga manusia atau operator ke 1 lalu melalui proses pengecetan di mesin spray gun kemudian dikeringkan dengan menggunakan mesin pengering bodi lampu tengah jadi yang telah diket tersebut kemudian dibawa ke stasiun assembly di mana terdapat 2 assembly yaitu assembly setengah jadi dan assembly finish dari stasiun pengeringan ke assembly dibantu oleh material handling waki palet 2 kemudian dari assembly setengah jadi yang dirakit oleh operator ke 1 menghasilkan lampu tidur setengah jadi kemudian akan dirakit dengan komponen lain yakni sakar dan waki wireless di operator ke 2 kemudian menghasilkan lampu tidur yang telah jadi atau produk finish kemudian produk yang telah jadi disimpan ke gudang finish boot yang akan dibawa dengan menggunakan material handling waki palet ke 3 kemudian bahan yang telah jadi kemudian di packing dengan menggunakan alat bantu pemindahannya yakni tenaga manusia atau operator yang kedua lalu setelah di packing kemudian akan dibawa ke pengiriman untuk dikirim dengan menggunakan pemindahan bahan material handling waki palet ke 4 nah untuk arifal bahan bakunya ini sendiri itu frekuensinya 15 dan untuk jam kerjanya sendiri adalah 7 jam nah berikut ini adalah hasil yang akan dirang nah hasil outputnya ini salah 7 jam kerja menghasilkan 26 produk hal ini sama dengan operation process chart dimana di OPC estimasi pembuatan 1 produk adalah 17,5 menit jika dihitung selama 2 jam kerja menghasilkan 25 produk sehingga kesimpulannya hasil output simulasi dengan hasil output di OPC itu adalah hampir sama sekian penjelasan dari saya terima kasih sekian presentasi dari kelompok 5 kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati